Halo, kembali lagi dengan saya. Hari ini saya akan menjelaskan perbedaan cat dua komponen dan cat satu komponen. Contohnya seperti ini. Ini cat dua komponen, ini cat satu komponen. Ini saya ambil punya nipon paint ya. Ini punya nipon clear. Ini juga clear sama, clear. Ini juga sama, clear juga. Ini perbedaan cat satu komponen dan cat dua komponen apa? Yuk, saya langsung bahas aja ya. Untuk kelebihan cat satu komponen, dia itu lebih murah untuk harga. Harga pasti lebih murah. Kalau untuk ini sekitar harga 60-70an lah. Yang nipon gambar mobil biru itu, itu kurang lebih 60-65an sekitar. Kalau ini 60 ke bawah. Nah, ini cat satu komponen. Untuk kelebihannya adalah, dia bisa digunakan di mana saja. Ditaruh di luar ruangan, di dalam ruangan. Untuk kayu besi itu bisa. Cat satu komponen. Untuk kelebihan lainnya, harga lebih ekonomis dan lebih praktis. Cara penggunaannya pun juga nggak terlalu belibet ya. Cuma dicampurin tinder aja, tinder A spesial. Langsung diaplikasikan, selesai. Kayak gitu. Untuk cat satu komponen. Untuk cat satu komponen, nggak ada tambahan-tambahan produk-produk lainnya ya. Cuma ditambahin tinder aja nanti. Kalian tambahin tinder, kalau pakai spray ya. Satu banding satu. Tinder satu liter. Catnya ini satu liter. Kalau pakai kuas, dia satu banding setengah. Tindernya setengah aja. Ininya satu liter. Itu sudah cukup. Nah, ini cat satu komponen. Terus, ada lagi cat dua komponen. Cat dua komponen, saya juga pakai punyanya Nippon Paint. Itu yang Pugh High Gloss Clear. Nippon High Gloss Pugh Clear. Seperti ini. Ini adenernya. Ini catnya. Ini juga sama clear juga. Sama seperti tadi yang satu komponen. Cuma bedanya. Ini dua komponen. Cara penggunanya gimana. Dan bahannya apa saja. Kalau yang ini, ini clearnya. Ini bahan dasarnya. Kalau ini harddiner-nya. Ini pengering. Ini sebenarnya sih nggak pengering ya. Ini sejenis pengering juga. Dan sejenis lem. Nah, kalau cat dua komponen. Itu rata-rata dia keunggulannya itu lebih... Lebih... Gimana ya. Lebih awet saja kalau keunggulan. Kalau keunggulan pasti dia lebih awet. Nah, keunggulan cat dua komponen. Di samping lebih awet. Kalau clear. Itu dia anti gores. Pasti. Kalau cat dua komponen. Rata-rata sudah anti gores. Itu termasuk buat cat tembok. Ataupun cat ini. Cat besi. Terkecuali epoksi ya. Epoksi cat dasar. Itu dia nggak terkecual. Nggak bisa buat anti gores. Soalnya beda. Beda fungsi. Meskipun itu dua komponen. Tapi itu nggak bisa. Buat... Apa itu? Anti gores. Atau anti bakar. Dan lain-lain itu nggak bisa. Kalau yang dua komponen. Itu bisa. Enaknya lagi adalah. Untuk ketahanan. Dia lebih awet. Daripada yang satu komponen. Maksudnya gimana? Untuk yang view clear glass seperti ini. Ini saya bandingkan clear-nya ya. Untuk yang dua komponen. Itu dia lebih awet. Terhadap anti gores. Habis itu terhadap benar-benar tajam. Dia itu lebih mumpuni. Habis itu kena siraman-siraman. Apa itu? Kena bahan-bahan yang seperti air-air kimia gitu. Dia sedikit lebih tahan. Nah. Habis itu saya akan bahas tentang kekurangan. Nah ini yang biasanya orang tanya. Kekurangannya apa sih? Saya akan bahas dulu di satu komponen. Cat satu komponennya. Kekurangannya apa? Satu. Dia nggak terlalu kuat anti goresnya. Nggak terlalu kuat bisa menahan. Habis itu untuk kekurangan kedua adalah dia. Apa namanya itu? Kalau misalkan terbakar. Kalau misalkan catnya itu terbakar. Itu dia mesti ikut terbakar. Pasti itu. Ikut terbakar. Entah itu gosong. Entah itu ikut ngelupas terbakar. Itu kelemahan cat satu komponen. Kalau misalkan kalian ditaruh di bidang-bidang yang panas. Kayak mesin dan lain-lain. Itu harus diwaspadai cat satu komponen. Meskipun dia memang kuat. Sedikit kuat tapi. Tapi harus diwaspadai juga. Ini kita nggak sarankan buat untuk mesin-mesin panas dan lain-lain. Apalagi untuk yang terbakar. Cat satu komponen itu sangat mudah sekali terbakar. Dan dia merambatkan panas. Nah. Kalau yang terbakar di sini. Yang di sini terbakar. Ada api terbakar. Dia akan merambat ke sini apinya. Jeleknya cat satu komponen seperti itu. Makanya untuk produk-produk cat dua komponen. Itu lebih banyak digunakan. Di bagian-bagian pabrik-pabrik atau dimanapun itu. Yang mengandung panas. Atau memang menjaga biar nggak. Apa itu mudah terbakar. Itu biasanya pakai cat dua komponen. Kalau cat satu komponen. Itu mudah banget terbakar. Untuk kekurangan yang terakhir adalah. Yang paling memang mencolok kelihatan sekali adalah. Cat satu komponen itu rata-rata mudah. Namanya itu mudah pudar. Itu semuanya. Nggak hanya produk Nikon aja. Ini hanya untuk contoh aja. Cat satu komponen semuanya itu mudah. Namanya itu tadi. Mudah pudar warnanya. Meskipun kalian dipakai di mobil. Cat doko. Cat NC pun. Kalau harganya murah satu komponen. Itu biasanya. Dia mudah. Mengelupas. Kayak gitu model-modelnya. Habis itu dia mudah memudar warnanya. Jangka tiga empat tahun itu dia memudar. Kalau untuk cat satu komponen. Rata-rata di clear lagi. Clearnya pakai clear view yang dua komponen. Kalau begitu. Pakai clear lainnya. Dan yang dua komponen. Cat seperti ini. Misalkan ini catnya. Ini catnya. Ini clearnya. Seperti itu. Untuk kelemahannya. Yang satu komponen seperti itu. Ribet kan. Tuh. Habis itu. Kelemahan cek dua komponen. Cat dua komponen juga punya kelemahan. Meskipun bagus. Kelemahannya adalah. Paling mancolok. Ada di harga. Harganya cenderung lebih mahal. Kalau yang tadi sekitar 50-60an. Kalau yang ini kurang lebih. Sekitar 90-100 ribu. Itu per liter. Per satu paket. Itu sudah sama diner. Sama catnya. Top coatnya. Kenapa harus dua komponen. Karena ini pengering. Kalau misalkan ini gak pakai ini. Ini keringnya lama. Habis itu terus kualitasnya dia menurun. Nah makanya itu kita pakai. Buat satu paket. Seperti ini. Untuk diner kita gak hitung komponen ya. Soalnya itu tambahan. Itu hanya untuk pengenceran aja. Untuk view clear. Nippon high gloss view clear. Ini dua komponen. Ini untuk pengerasnya. Jadi semua produk-produk. Dua komponen. Itu ada pengeras. Pengerasnya adalah. Kuncinya ada disini. Kalau misalkan kalian pakai cedua komponen. Usahakan dicampur semuanya. Jangan cuma hanya ini aja yang dipakai. Karena apa? Ini sebenarnya untuk pengerasnya. Kalau ini dipakai. Hasilnya akan maksimal. Nah seperti itu. Habis itu untuk kekurangan kedua. Nah dan lagi kekurangannya. Kekurangannya adalah ribet. Ribetnya itu. Kalau orang yang paham. Yang kalau di. Kita ajak bicara itu enak. Pasti paham. Enak itu. Tapi kalau yang gak paham itu susah. Susahnya apa? Kita harus menjelaskan dulu. Pak ini perbandingannya. Seperti ini. Ini pencampurannya. Intervalnya. Berapa jam. Kalau Nippon high gloss view clear sendiri. Interval pencampurannya. Adalah sekitar lima jam. Ini perbandingan satu banding satu. Kalau misalkan ini ditubung di tempat lain. Setengah. Ini juga setengah. Nah yang di tempat lainnya ini. Ini interval waktunya hanya lima jam. Dia bisa hidup. Pot life-nya lima jam. Kalau lebih dari lima jam. Dia menggumpal. Nah seperti itu. Nah repotnya kayak gitu. Habis itu belum ditambah itiner lagi. Akan lebih mempercepat mengeringan. Itu harus dibahas padai. Cet dua komponen. Tapi kalau saya menyarankan sendiri. Saya pakai cet dua komponen. Karena apa? Di samping kelebihannya. Dia bisa menahan panas. Bisa menahan cuhu. Dan tidak mudah terbakar. Seperti cet satu komponen. Dia juga lebih awet untuk anti goresnya. Karena apa? Cet dua komponen. Itu dia nggak bisa merambatkan panas. Gitu. Meskipun dia terbakar di daerah sini. Itu terbakar. Api itu terbakar. Dia tuh nggak akan merambat ke sini. Hanya gosong di bagian sini aja. Yang kena api. Enaknya cet dua komponen seperti itu. Rata-rata di pabrik, di gudang, dan lain-lain. Itu pakai cet dua komponen. Karena apa? Itu lebih aman. Meskipun repot. Itu lebih aman beneran. Kalau kalian pakai. Untuk kendaraan bermotor. Kalian satu komponen aja masih oke. Untuk clear-nya kalian pakai dua komponen. Apalagi yang mobil. Kalau kalian pengen anti gores. Atau biasanya kalian tahu pain protection. Nah, itu sejak dua komponen sebenarnya yang dipakai. Itu dia modelnya pelapis, clear. Cuma dua komponen. Itu keras sekali. Jadi meskipun dia kena goresan. Kena benar-benar tajam. Yang gak terlalu tajam ya. Ke gores itu dia gak apa-apa. Karena dia sudah ada anti goresnya. Enaknya seperti itu. Kalau aku menyarankan buat kalian. Carilah cet yang dua komponen. Itu lebih bagus. Apalagi kalau kalian pakai cet yang bercampurannya tender bay. Atau bensin. Itu malah lebih cepat banget. Untuk pemudaran itu lebih cepat banget. Nah, solusinya apa? Diclear. Clearnya pakai apa? Umumnya, cet satu komponen itu gak bisa ditumpuk cet dua komponen. Karena apa? Cet dua komponen itu lebih keras daripada cet satu komponen. Cuma kalau mau ditumpuk cet satu komponen harus digosokin dulu. Dibersihkan. Atau diremover. Habis itu di clear pakai. Ditimpa pakai cet dua komponen. Nah, caranya seperti itu. Tapi, kalau cet dua komponen itu bisa semua ditumpuk sama cet satu komponen. Karena apa? Sifatnya cet dua komponen lebih keras daripada cet satu komponen. Jadi, cet dua komponen ditumpuk cet satu komponen itu aman-aman saja. Seperti itu contohnya. Cuma sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalian terapkan di rumah sendiri. Kalau misalkan kalian masih bingung. Coba diulang lagi video ini. Sampai kalian benar-benar mengerti perbedaan cet satu komponen dan cet dua komponen. Kalau saya menyarankan, kalian pakailah cet dua komponen. Karena apa? Dibanding harganya lebih mahal. Itu juga kualitasnya juga lebih ciamik. Nah, cuman ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.